Intro Selamat datang di Pementasan Inaugurasi Jiwa dan Raga Perkenalkan, nama saya Abel Verdiang Dan saya Haniwati Yang akan menemani hadirin sekalian sebagai MC Dan hari ini Merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua Karena pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama menyaksikan Pementasan Inaugurasi Yang berjudul Jiwa dan Raga Serta Pementasan ini bertepatan dengan ulang tahun BIMS Theater yang keempat Selamat ulang tahun BIMS Theater Pementasan ini tidak bisa terjadi Tanpa adanya dukungan dari Universitas Bunda Mulia Dan sebelumnya Mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari pembina Pelatih sekaligus sutradara Ketua BIMS Theater Alam Sutra Dan pimpinan produksi Pementasan Inaugurasi Jiwa dan Raga Selamat malam dan selamat datang Pengalaman dan ide-ide baru di bidang teater Harapan saya melalui acara-acara seperti ini Dapat meningkatkan semangat berorganisasi dan berkreasi Bersama UKM Theater UBM Kampus Serpong Semoga teman-teman sekalian enjoy dalam menikmati acara Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara Hai selamat malam Salam sehat dan salam budaya Perkenalkan nama aku Faris Yaptian Alam Aku adalah pelatih dari BIMS Theater Alam Sutra Pertama-tama aku ingin mengucap terima kasih kepada Universitas Bunda Mulia Terutama untuk BKM Dan terima kasih kepada teman-teman BIMS Theater Pengurusan-kepurusan dan BPH-nya Dan pengurus intinya Lalu penyutradaraannya Kru-nya dan anggota-anggotanya Dan terutama untuk pemainku yang tersayang Pada malam hari ini Mereka akan menampilkan sesuatu yang harus kalian nilai sendiri Kalau menurut aku sudah sangat spektakuler pemain tersebut Dari kita mulai reading Dari kita mulai casting online Dari mulai kita latihan offline Dan kita shooting juga offline Jadi ini sudah dibungkus dengan sangat rapi Dengan sangat indah prosesnya Dan prosesnya itu tidak mudah Karena bertahapnya benar-benar naik Karena kalau teman-teman BIMS Theater yang kenal aku Aku suka banget yang namanya proses Daripada kalian dari 0 langsung ke 100 Aku lebih baik dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 Gak apa-apa Yang penting lama-lama naik Nah seperti itu Jadi teman-teman untuk BIMS Theater Alam Sutra Terutama yang untuk bagian Pementasan inaugurasi Kalian bisa nilai sendiri Kalau itu semua berproses Tapi untuk teman-teman yang menikmati hasilnya Aku jamin Akan sangat spektakuler Karena Ada makna yang tersirat dalam pementasan ini Yang kalian harus perhatikan Dari awal pementasan sampai Terakhir pementasan Jadi sayang banget kalau kalian ini ke skip Ya satu dua detik Sayang banget Jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik Oke itu aja dari aku Cukup Tanpa berlama-lama lagi Kita akan menyaksikan pementasan Inaugurasi Jiwa dan Raga Dari aku Seperti biasa Selamat bersenang-senang Halo perkenalkan nama saya Yeryo Hananil Saya merupakan ketua dari BIMS Theater UBM Serpong Disini saya ingin mengucapkan Selamat datang dan selamat malam Kepada para penonton yang ada di dalam Google Meet Maupun yang ada di dalam Youtube Live kami Pertama-tama saya ingin memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kami kesempatan Dan kesehatan yang cukup Untuk mengadakan acara pementasan Inaugurasi 2022 Dengan judul Jiwa dan Raga Lalu selanjutnya saya ingin berterima kasih Kepada pembina kami Yaitu Miss Kezia Josephine Yang telah menyediakan waktunya Untuk menghadiri acara ini Tidak lupa kepada pelatih slash sutradara kami Yaitu Kak Faris Septian Alam Serta Pim Pro-nya Atau pimpinan produksinya Yaitu Ameliana Patricia Yang telah memimpin dan melancarkan acara ini Dan selanjutnya Saya ingin berterima kasih kepada Para grup pementasan dan pemain Yang telah memberikan waktu dan tenaganya Untuk menyiapkan acara ini Dan yang terakhir Kepada para penonton Saya ingin berterima kasih Yang telah menghadiri Untuk menyaksikan pementasan pada malam hari ini Bersama kami Saya yakin Kalian gak akan menyesal Karena Cerita pada malam ini tuh Bakal asik banget sih Plot twistnya juga Banyak yang Wow lah pokoknya Sekali lagi Saya ingin berterima kasih Kepada Kepada para penonton Yang telah menghadiri Pementasan Pemain 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 Sekian dari saya Terima kasih Halo semua Perkenalkan Nama saya Melana Patricia Selaku pimpinan produksi Pada pementasan inaugurasi 2022 Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada setelah pihak Yang telah terlibat Dan yang telah mendukung Pementasan inaugurasi ini Terima kasih Kepada Universitas Bunda Muriah Kepada Bim Seater Alam Sutra Terutama Untuk Kru Sutradara Dan para pemain Yang sudah terlibat Baik secara langsung Maupun tidak langsung Pada proses produksi ini Terima kasih Atas waktu Dan juga kerja keras Yang telah kalian berikan Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada teman-teman sekalian Yang sudah meluangkan Waktunya Untuk menonton Pementasan kami Pementasan inaugurasi 2022 Mengangkat sebuah cerita Yang berjudul Jiwa dan Raga Saya harap Pementasan kali ini Dapat menghibur kalian semua ya Selamat menyaksikan Tanpa berlama-lama lagi Mari kita saksikan Pementasan inaugurasi Jiwa dan Raga Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Kenapa? Kau tahukah kau, sudah berapa banyak wakil yang hanya memanfaatkanmu demi bisa menjadi rakyat. Mereka berbicara mengenai cinta, tapi tak ada cinta dalam diri mereka. Tidak. Aku tidak seperti mereka. Aku berbeda. Kau bisa yakin dengan itu? Hanya kata-kata, aku butuh lebih banyak. Oke. Hari ini, akan mengungkapkan kerajaan bahwa aku akan nikahi anakmu. Tapi kamu tahu, saya tidak suka orang lain-lain. Tidak apa-apa. Aku bisa berpura-pura nanti ketika acara. Dengar, sudah akan dimulai. Hari ini akan kusampaikan padanya. Tentang keinginan juga. Eh, kita pergi. Kenapa? Tidak ada receh. Iya, bukan. Oh, mau ganteng. Oh, mau ganteng Kali-kali dan lihat mereka, saling memboda bagaikan sepasang kekasih dan kasmaren. Kalau dibilang cinta, aku juga cinta Kalau dibilang suka, aku pun suka padanya Dia cantik, lembut, manis, ceria Apa sih yang kurang daripadanya? Apa sih yang jari daripadanya? Semuanya sempurna, semuanya Terus perhatikan, dirinya kumal, jelek, bau Ih, segala macam hal ada di orang dunia bawah itu Coba aku, wangi, kampan, kaya, bangsawan Biar saja, aku akan memberikan si kumal itu pelajaran dengan cara Yang mulia, yang mulia, yang mulia Mohon menghadang tuan muda bangsawan Ada apa menganggupu? Aku sedang sibuk Maaf tuan muda, ada berita penting Sangat penting Ada apa? Cepat katakan Hamba mohon izin untuk berbicara secepatnya Bicara secepatnya Bicara secepatnya Hanya demikian berikan sampaikan secara cepat Udah berani tanpa makan, tanpa minum, tanpa makan, tanpa minum, b���ayarlo Tanpa eme, tanpa berak Duh, aku nggak naik sama udara kayaknya... Sakit gitu deh, kayaknya... Sama sih, ya pokoknya yang cepet ibu lah, tanpa istirahat sepanipun. Yaudah cepet ngomong, ada apa? Bulan tahun 2 di atas yang status kita sudah akan dimulai. Yaelah, kalau jadul apa, aku belum tahu. Sambah sujud kami bagi raja yang mulai dunia atas, yang sudah memerintah selama 100 tahun ini, dan yang sudah membangunan negeri yang dicintai ini, dan terbebas dari ancaman dunia bawah. Seperti yang kalian tahu, ancaman dari dunia bawah sungguh meresahkan. Tetapi, itu semua bisa diantisipasi dengan adanya sebuah perbatasan. Sekarang, tidak ada lagi ancaman dari dunia bawah. Terima kasih, sahabatku. Sekaligus penasehatku. Tanpamu dan keluargamu, kita tidak akan bisa mewujudkan pembangunan berbatasan tersebut. Rakyatku, tak terasa sudah 100 tahun usia dari dunia atas ini. Sudah 130 tahun usiaku. Semakin tua, tetapi tetap awel muda. Semoga raja selalu diberi kesehatan untuk dapat memimpin kita semua. Terima kasih, istriku. Itu air dan ibumu? Benar. Kenapa kamu tidak di sana? Sudah biasa aku di bawah sini. Karena aku ingin melihat betapa senangnya rakyat-rakyatku ketika ada acara plan seperti ini. Ibu. Selamat. Selamat dalam tahun bagi kerajaan kita. Uhuh. Uhuh. Iya. Jaga sikapmu. Tak apa lah ibu. Ini saatnya kita bergembira bukan? Lagi pula kau terlambat. Sudahlah. Tak apa sahabatku. Hahaha. Kalian semua dengarkan aku. Hari ini kita merayakan ulang tahun dunia atas yang 100. Tidak akan bosan-bosan akan aku sampaikan cerita ini. Jangan sampai kalian semua tidak menceritakannya kepada generasi penerus kalian. 100 tahun lalu. Kita dihadapkan dengan ancaman yang begitu besar. Dari dunia bawah. Peperangan di mana-mana. Kemiskinan. Penjarahan. Dan pembunuhan. Yang dilakukan oleh dunia bawah terhadap kita. Karena mereka manusia-manusia yang tak sepala. Dan hanya mengenalkan raganya saja. Tapi tidak dengan kita. Kita memiliki hati. Hati kita tulus. Dan mengandalkan jiwa kita. Dahulu. Raja dunia bawah itu. Adalah kakakku. Sampai aku menemukan kakakku. Berselingkuh dengan istriku. Dan ia membunuh ayahku. Lalu ia membawa orang-orang kepercayaannya. Saat itu ia memulai rencananya. Untuk membunuhku. Agar bisa menyatukan kita semua. Menjadi satu dunia. Tetapi semua itu mustahil. Karena kita mengandalkan jiwa. Semuanya. Mari berpesta. Tidak. 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 Bagaimana kau bisa bilang seperti itu? Kamu ini kenapa? Semua yang ketahanmu itu salah! Bagaimana kau bisa bilang seperti itu? Bukannya benar. Dunia atas dan dunia bawah sejak dahulu bersetegang hanya karena masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Hanya karena di tempatmu lebih mengandalkan raganya dibandingkan jiwanya. Padahal jika kita bersama, pasti akan ada yang cinta dan kasih sayang yang timbul dari jiwa dan raga. Dan inilah akhir kita. Hubungan kita tamat sampai di sini. Hanya karena mereka tidak mau menyatukan jiwa dan raga mereka. Kita ini sudah berbeda. Sementara cinta yang kamu bilang itu dan yang kita harapan menjadi jembatan persatuan sudah tidak ada lagi. Cinta kalah oleh semacam itu. Tapi itu bukan berarti cinta sudah lenyap. Dengarkan aku jiwa. Jika waktunya tiba, aku pasti akan kembali padamu. Haruskah aku diam? Tidak. Tidak. Akanku beritahu, ayah. Tidak bisa. Itu hanya akan memperpanjang masalah. Tidak bisa. 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 Lewat tingkat. Tidak punya bagaikan katana utara Betul tak mau namun melukati indah yang datang Waktu terus berhubung Barang kau berubah Senyuki wajahku yang memenang Pencikku menyerah Menyaikan rasa bersayang Berubah menjadi baik Kau memperlakukanmu dengan sadi Membuat hati ini Berubah menjadi baik Berubah menjadi baik Berubah menjadi baik Berubah menjadi baik Kau memperlakukanmu dengan sadi Membuat hati ini Buatmu jadi Kiriku ingin kau pergi Hilang dari muka bunyi Satu sisi tak ingin kau terus Tetap ada di sisimu Siapu Terima kasih Terima kasih Pajorin Pajorin Ayo Mari bersulang Minum Minum yang banyak Siap Raja Pajorin Pasti semuanya Ada di sini Sama yang ada di dalam Abis Sama kita Raja Enak Pajorin Mereka itu Memang orang-orang picik Sampai-sampai Membuat Apa Ber Ber Apa Raja Enak Apa itu Ber Apa ya Ber Ber Perbatasan Betul Sepadir aja Apa ya Mereka pikirkan Yang itu Kulihan saya jadi Dulu aja Ya Betul-betul Orang dini Atas itu Padahal Ya Sebenarnya Kita kan Tidak pernah Yang namanya Mengganggu mereka Ya Walaupun memang Kita sedikit Mengambil Harta Dan 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 wanita Dan wanita Ya Memang Senjata Mereka Cukup Lengkap Tapi Mereka Kekurangan Semangat Dan raga Betul 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 Setuju Setuju Mau makan para selir 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 Jadi Kita hari ini Ditemani para selir juga Kita pasti dapet kan Raja Boleh Tapi 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 Kenapa Tapi Raja Aku mau yang paling cantik Doa Raja Pokoknya Yang cantik Saya meruah Hanya Aku kasih satu saja Hanya Kak pahal Yang yang penting Ada yang Udah other Pah Far away Kita barengan kesini! Selir! Seksi! Boda! Cantik lagi! Hai rajaku! Raja! Apa kau tau? Goro-goro perbatasan itu! Aku jadi gak bisa tuh Maring-maring orang-orang dunia atas! Ih! Betul sekali rajaku! Lalu yang buruknya lagi Banyak sekali prajurit yang berjaga diperbatasan Kekuatan mereka pun 1 banding 3 Jika hanya bertahan hidup di bawah sini Aku sanggup sih Tapi lambat laun bahkan makanan yang terjaga akan habis Akan-kanan kulis raja Tenang, tenang Jangan khawatir Aku punya solusi ya Benarkah rajaku? Bagaimana? Kalau Kalian Menjadi istriku Aku mau, aku mau, aku mau Aku mau Kok semuanya dia jadi ahli Itu sih Karena ini tidak besar Tuh raja Wai gua! Taha Menarilah Lian istri-istriku Awww Baik rajaku Cukup! Hentikan semua ini! Kenapa cukup? Aku belum Buas Minum ya Dan Mending mati warna selirnya Hahahaha Tapi ayah, kau sudah terlalu banyak minum Siapa Siapa Aku sudah cukup Beno Aku Beraya menang Aku raja Dan aku putra raja Oh begitu Kau Harus mendengar perkataanku Ucapanku Dan jangan pernah Nah untuk menyoroh Bu Beranti menom Hahaha Sudah berapa kali Kau bilang seperti itu Kapan kau akan sadar Rakyatmu di luar sana Sedang kelaparan Semenjak dibangunan tembok Perbatasan oleh Raja Dunia Atas Diam! Jangan Kau Kau Atau Kau Atau apa Membunuhku Seperti yang ayah laporan Pada Dunia Atas Selama ini cerita itu boho kan? Dari mana kau bisa Atau Kau ikut Pesta mereka Iya Kau bertemu Gajiwaku Dari ekspresimu Kau sudah bertemu Tanpa Mungkin Sudah saya Terima kasih Bersama Beritahu Kau Kau Semua Kau Kau Bersama Kau 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 Terima kasih itu saja betul itu mengapa kau bikin kaki ya masih banyak kan perempuan lain coba tengok nyeri kanan banyak deh pokoknya iya bener tuh cantik cantik daripada capek-capek pemajar yang sudah punya orang buat apa sini sini mending kita cari yang jomblo ya kan bener banget itu ah berisik kalian sini minum anda ah cemen banget sih masalah demi bersihku aja udah mabok betul tuh padahal kan padahal mau pembayarkan nyeri kayak gini mending kita ajak nari aja ayo ayo wah cantik banget enak ayo sini sini nari gode dia lagi patah hati tuh godein aja godein aja jakin nari siapa tau mau ayo ayo ah bidadari memang benar kata maka aku ini memang tak bukan ganteng ayo dong minumnya banyak banget manis cepet dong habiskan minumannya ayo 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 kirim mulai Selamat datang Persiapkan dia Dan lanjutkan Pekerjaan kalian Siap Lihat Ini adalah pembahasan Sudah seratus tahun Aku menunggu Kedatangan kesempatan ini Aku yang dihianati Dicampakan Disingkirkan Dan dibuang Mereka semua harus Membayarnya Lihat aku Wajahku yang hancur Berjelek dan borok rupa ini Tapi Aku memiliki perantara Yang bisa membumi hamuskan Kalian semua Kalian tahu dari mana? Aku bersetukun dengan Ranjaro Dan melahirkan lima anak yang sempurna Yang sudah ditakdirkan Untuk membantu Kumbu bumi hamuskan dunia ini Semua Hari yang tidak bakat Tidak akan ada lagi dunia atas Dan dunia bawah Akan hanya ada satu dunia Dan Yang berkuasa Adalah Jiwa raga Sebuah kutukan Bahagianya datang Seram Dan manaku Kutukan Tidak akan ada lagi dunia atas Hidup sendiri Tak akan sepatu Terima kasih Tidak akan ada lagi dunia atas Hidup terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Siapa? Jadilah Sebelum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Siapakah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai menonton Tadi sesuai menonton Terima kasih. Saat pertama bertemu, aku jumpai ragaku yang lain, dan kamu bukanlah sampah, ku terima kau apa adanya. Kamu adalah jiwaku, kamu adalah ragaku. Ku kan selalu sayang padamu, ku kan selalu mencintaimu. Meskipun rintangan menghalangi, meskipun hidup tak seindah surga, tapi ku tahu kau kan selalu ada untukku. Kamu adalah jiwaku, kamu adalah ragaku. Ku kan selalu sayang padamu, ku kan selalu mencintaimu. Ku selalu ada untukku, ku selalu menyayangimu. Ku selalu mencintaimu. Kau dan aku kini telah bersatu. Ku selalu mencintaimu. Ku selalu mencintaimu. Mereka diperkirakan akan menghasilkan kebatasan. Dan itu berapa? Sangat dekat dengan kita. Persenjataan kita cukup lengkap, tapi kita kekurangan prajurit. Beberapa pasukan laku siapkan di depan gerbang. Namun, itu tidak akan cukup untuk menahan mereka. Posisi kita terjebit. Aku ada cara. Apa itu? Apapun akanku lakukan. Cara ini bisa untuk mengurangi pasukan sebelum mereka masuk. Kita lembarkan saja batu-batuan besar atau peralatan yang berat. Agar mereka tidak bisa memanjat sebelum mereka menghadirkan gerbang. Baik. Kita lakukan dengan cara itu. Prajurit! Siapkan semua pasukan yang ada di dunia atas. Untuk mempersiapkan ide dari penasihat. Siap, Yang Mulia. Laksanakan. Yang Mulia. Mampor. Nampak diberbatasan banyak prajurit dunia bawah dan mereka tampak aneh. Ha? Berapa banyak? Entah. Bangun cukup mengundi penawatan. Siapkan pasukan! Tapi, Kau tak tahu apakah mereka warga dari kakakmu atau prajurit ayahmu. Dan kakakmu yang dibangkitkan oleh istrimu. Bahkan, kita tidak tahu apakah istrimu masih hidup atau tidak. Menurut dari mata-mata kita, istrimu diusir dalam tahun lalu. Oleh kakakmu sendiri. Dan dia berhasil menjadi seorang penenung. Dan menjadi istri dari raja loh. Dan katanya, dia bisa memanipulasi kasih sayang dan cinta. Dari jiwa dan raga kita. Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Hanya mengandalkan jiwa. Aku akan tetap berperang. Dan mengakhiri ini semua. Buka gerbangnya! Ada apa ini? Ini tidak masuk akal. Tidak ada siapa-siapa. juga waktunya. Krajurit! Kemana semua pasukan kita?! Kau kan yang bertugas untuk mengumpulkan semuanya di sini. Dan ada apa denganmu? Sudah berlunguran darah. G 건� bangahmu ya. Sebagian besar pasukan keluar terbunuh. Entah apa yang terjadi Lampaknya Mereka melalui jalan lain Lampak melalui celah tersebut Mereka lewat Jalan bawah tanah itu Bagaimana mereka bisa tahu Semuanya Kembali ke dalam Siap Ini kunci kekenangan Kau Kau bisa menciadahku Sebelum Kalian ku bantai Apa yang kau lakukan Ibu Ya Kau membawa air bagi keluarga Tidakkah sudah cukup Dengan kebodohanmu Tidakkah sudah cukup Kau mau ngecut Pecundang Pemalas Jelaslah sudah Kau tidak akan bisa mendapatkan Apapun yang kau impikan Bukan karena orang lain kau gagal Bukan karena kondisi dan situasi Kau tidak berhasil Dirimulah sendiri menyebabkan Kegagalanmu Anaknya kau diri Jangan Biarlah Biarlah terjadi Biarlah terjadi Kita anjing fokus Dengan apa yang ada di rumah Ibu bantai Hehehehe Begit Ibu bantai Memang siwanya Sangat banyak Seratus tahun aku mengantik saat ini Seratus tahun aku berhidup Untuk dibutuh Aku mengakui kesalahan Selamat! Nasih sudah menjadi kabar! Tidak ada seorang bodi yang bisa menyakitkan hatiku Bodi yang wasong! Restriku! Ah! Beranset! Dan kau mengambilnya dari tanganku Jiwa! Sekarang waktunya untuk pemberkayaan semua! Bro! Ya! Ya! Berhidupkan! Anak-anakku Apa yang terjadi? Pemandangan begitu menyakitkan Mengejutkan mata Memilukan batin Bau yang begitu menyengat Menusuk hidung Menyesahkan dada Kata-kata yang begitu menyakitkan Memutangkan telinga Menghancurkan jiwa Kau harus jelaskan ini semua, Raga Hehehe Hehehe Semperut Semua sudah terlaku Makan aku jiwa Aku sudah mau imu Ini bukan penyatuan dunia Melainkan pembantai dunia Mereka ini adalah roja yang dikutuk oleh kakek kita Sebelumnya mati Kakek kita Maksudnya Katakan padaku cepat Ayah, Ibu, Raga Kau Adikku Dengan kena ku jiwa Keadaan yang kau saksikan ini Memang mengerikan Namun Itu bukan berarti terjadi Dibu dan Raga Hanya apa Hanya lupa bagaimana caranya yang lain Jiwa Anakku Makan Ibunak Semua adalah rencanaku Sejak aku dibawa oleh ayahmu Dan dia berseligo dengan istrinya dari kakaknya sendiri Aku ditelantarkan Di perkosa Dan dia membawaskan sakitnya ke aku seorang Aku hanya terdiam Dan Suatu saat Aku mendengar suara roh dari Raja Tertahulu Untuk membangkitkan Pasukan terkutuk yang sudah ia janjikan kekayaan semua Apa? Ya Aku ibumu Dan Raja pusuk ini adalah ayahmu Dan dia berseligo dengan istrinya dari kakaknya sendiri Yaitu Raja Bawa Pasukan itu dia Raja Jaga jiwa Pasukan Habisi mereka semua Serang Ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Wah, keren banget ya pementasannya Dan tidak kerasa bahwa kita sudah berada di penghujung acara Terima kasih telah menyaksikan pementasan Inaugurasi, Jiwa, dan Raga Dari awal hingga akhir Semoga apa yang ditampilkan tadi Dapat menghibur kalian semua Dan mohon maaf Bila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak sesuai Saya Haniwati Dan saya Abel Ferdian Pamit undur diri Nantikan pementasan BIMS Theater Alam Sutra berikutnya Yang berjudul Dance Through the Dream BIMS Theater Ready BIMS Theater Ready BIMS Theater Ntar Pusying Last Exper contagious Pusying Last Experiences Pusying Last Experiences Igin selalu ada untukmu Kutahu saat pertama bertemu Aku jumpai ragaku yang lain Dan kamu bukanlah sampah Kuterima kau apa adanya Kau adalah jiwaku Kau adalah ragaku Kukan selalu sayang padaku Kukan selalu mencintai Sampai luar, kelihatan Ulang, ulang, ulang Bilaan, take 1 Ini si kemenangan kamu Sama aku belum bilang action ya Aku belum bilang action ya Aku belum bilang action Aku belum bilang action ya Aku selalu mencintai 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.